Pemirsa menikmati Ramadan terakhir di Masjid Baitur Rahman, kota Banda Aceh seakan pelepas serindu indahnya Masjid Nabawi di Madinah. Angin kencang yang menderu, lampu payung elektronik yang mengembang dan suara azan dari menara masjid menjadikan berbuka puasa di akhir Ramadan kali ini terasa demikian syahdo. Berikut selengkapnya. Dua jurnalis TV Musaiful Hadi dan Agus Naidi Budaya menikmati senja terakhir Ramadan di kaki Masjid Baitur Rahman, kota Banda Aceh. Masjid yang dibangun pada masa Kesultanan Aceh 1022 Hijriah atau 1612 Miledia, kini berdiri tegak dengan memancarkan giroh Islam yang kuat. Masjid Baitur Rahman yang persis di jantung kota Banda Aceh itu, baru saja selesai direnovasi dan diresmikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala tahun lalu. Renovasi yang menekan anggaran sekitar 450 miliar itu, memiliki landscape dan infrastruktur yang mewah, mulai dari area parkir bawah tanah, tempat wudu dan eskalator yang menghubungkan area bawah, hingga ke bagian atas masjid. Masjid Baitur Rahman, kini memiliki 12 payung elektrik, seperti payung Masjid Nabawi di Madinah, mampu menampung 24.000 jamaah sholat. Suasana berbuka puasa di kaki masjid dengan suara azan yang berkumandang dari puncak menara, membuat hati kita menerawang jauh. Di pelataran masjid tampak banyak warga yang datang dan berbuka di pelataran luar masjid. Berbuka di pelataran masjid Baitur Rahman, memberi rasa nikmat yang berbeda. Di sini sebelum berbuka, kita menyampaikan doa dan rasa ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kita sebagai makhluknya, dan berharap menjadikan pertemuan Ramadan terakhir ini, demikian husu. Di sini kita memohon ampun kepadanya atas segala salah dan dosa, semoga diterima amal ibadah kita, dan dipertemukannya kita pada Ramadan hadapan. Besai berbuka ratusan jamaah menuju bagian dalam masjid, menyusun saf dan melakukan sholat maghrib berjamaah. Suasana sholat di dalam masjid Baitur Rahman ini pun memberikan suasana khusus yang dalam. Seiful Hadi, Agus Naidi Budaya, memberitakan dari Bandar Aceh.